Intro Liga Italia, Mas Milal Agri minta Juventus move on dari kegagalan musim ini Pelatih Juventus Mas Milal Agri meminta timnya untuk melupakan kegagalan meraih keluar pada musim ini Alegri ingin Juventus segera move on dan menatap musim depan dengan optimis Ibian Connery kembali ditangani oleh Mas Milal Agri pada awal musim ini Pelatih asal Italia tersebut menggantikan peran Andrea Pirlo yang dipecat manajemen Juventus Pernah membawa Juventus meraih 11 trofi juara, Alegri diprediksi mampu mengulangi pencapaian tersebut Namun pada kenyataannya, Mas Milal Agri gagal membawa Juventus meraih satu pun gelar juara Juventus kandas pada 16 besar Liga Champion, kalah di final Coppa Italia dan Super Coppa Italiana Serta hanya mampu finish di peringkat 4 kelasmen akhir seri A 2021-2022 Juventus menelan kekalahan 0-2 dari Fertina di Stadio Artemio Franci pada minggu 22 Mei 2022 di Nihari Uaktonesia Barat Mas Milal Agri mengaku pencapaian Juventus pada musim ini memang kurang baik Namun eksploitasi A9 itu optimis Juventus bisa bicara lebih banyak pada musim depan Alegri tidak menampik finish di peringkat 4 bukan sebuah prestasi yang bisa dibangkakan Juventus pada musim ini Namun dia memilih untuk melupakan ini semua dan fokus menatap musim 2022-2023 yang akan datang Mas Milal Agri berjanji akan menyiapkan Juventus dengan lebih baik untuk musim depan Kami harus membuka lembaran baru saat ini dan kami harus mempersiapkan musim depan dengan cepat Buka Alegri di laman resmi Juventus Alegri optimis timnya bisa bicara lebih banyak di musim depan Karena musim depan Juventus akan memiliki squad yang lebih kuat Kami akan berjuang lagi di musim depan dengan kombinasi yang tepat Antara pemain muda dan juga pemain-pemain berpengalaman kata Alegri Selain itu, kami akan mengandalkan pemain seperti D-Light dan Locatelli yang sudah bermain sangat bagus di musim ini Kami juga akan diperkuat oleh Ciesa yang sangat kami rindukan dan Flavik yang sudah membuktikan kualitasnya dengan cepat ujarnya Liverpool berpotensi bajak D-Light dari Juventus Liverpool siap bergeliria mencari calon penggawa Anyer secara khusus di area pertahanan Satu nama masuk dalam radar The Reds Dia adalah Manchester D-Light dan saat ini D-Light masih berkostum Juventus Liverpool pertimbangkan untuk melakukan pendekatan pada Manchester D-Light menjelang berusaha transformasi panas 2022 Demikian laporan yang dikutip dari Sportsmole pada minggu 22 Mei Sebenarnya, The Reds masih memiliki empat palang pintu Para pemain tersebut antara lain Virgil van Dijk, Joel Matip, Ibrahima Konate dan Joe Gomez Belakangan, Watip Jurgen Klopp lebih mempercayai duet van Dijk dan Konate Matip belum tentu dipertahankan kubu Merseyside merah pada musim depan Begitu juga dengan Gomez Nama terakhir, Rentan Cedera Itulah mengapa Liverpool diprediksi mencari back tengah baru Namun bukan hanya mereka yang meminati D-Light Manchester United dan Chelsea juga digaikan dengan palang pintu berkebangsaan Belanda itu Juventus jaga satu, raksasa Italia siap memagari andalan mereka Bian Koneri bahkan berencana memperpanjang kontrak persepak bola 22 tahun itu hingga Juni 2026 Juventus dipastikan kehilangan Giorgio Salini pada musim depan Jelas sinua tua bakal mati-matian mempertahankan D-Light Sang wonderkid digadang-gadang bakal jadi pemimpin raksasa Turin pada masa depan Ini musim ketiga D-Light berkostum hitam putih Selama perdi tersebut, ia telah membela Juventus lebih dari 100 laga di berbagai ajang Hasil pertandingan Frentina vs Juventus skor 2-0 Juventus memainkan laga pekan ke-38 seri A musim 2021-2022 dengan jadi tamu bagi Frentina Pada laga minggu 22 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat itu, Juventus harus menelang ke kalahan 2-0 Pada duel di Artemio Franci, Juventus tampil dengan beberapa pemain pelapis Matia Peri dan Benadesi bermain sejak awal sementara Dusan Vovic duduk di bangku cadangan Juventus tertinggal 1-0 pada babak pertama lewat gol Alfred Duncan Dan pada babak kedua, Frentina menambah gol dari eksekusi penalti Nicolás Gonzalez Hasil ini tak mengubah posisi Juventus di peringkat ke-4 kelas men seri A Bagi Frentina, mereka kini berada di posisi ke-7 dengan 62 poin Frentina bermain cukup dominan dalam hal penguasaan bola Pada babak pertama, tim racikan Vincenzo Italiano merujuk data dari Husqvar Punya 71 persen penguasaan bola dan Juventus hanya 29 persen saja Tapi tidak banyak peluang yang mampu dikreasi Giacomo Bonaventura dan Colega Dari 6 shots yang dilepaskan hanya satu yang tepat sasaran Dua melenceng dan tiga di blok lawan Sementara Juventus lebih parah Sinyatua hanya melepas satu shot sepanjang babak pertama Satu upaya itu dilakukan oleh Paulo Dybala Juventus membuat dua pergantian pada awal babak kedua Rugani dimainkan untuk menggantikan Selini Lalu Perin digantikan oleh Pinsoklio Bagi Selini, ini adalah laga terakhirnya sebagai pemain Juventus Seperti babak pertama, Frentina masih tampil dominan Tapi Juventus sedikit lebih baik Pada menit ke-60, Bernadesi ditarik keluar digantikan oleh Marlene Aki Seperti pada kasus Selini, Bernadesi juga memainkan laga terakhirnya bersama Juventus Frentina memainkan tempo dengan baik pada 15 menit akhir laga Sofian Amrabat memainkan peran penting di lini tengah Sementara para fans La Viola terdengar begitu antusias memberikan dukungan dari tribut Frentina mendapatkan penalti Usai aksi Lucas Torreira dihentikan paksa oleh Leo Bonucci Nicolas Goncelli sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-90 plus 2 Frentina menang dengan skor 2-0 atas Juventus Juventus, nirgelar musim ini Juventus digalakan Inter Milan di final Coppa Italia Hasil itu memastikan Juve mengakhiri musim dari 2021-2022 tanpa trofi Duel Juve vs Inter di final Coppa Italia digalak di Stadion Olimpico Kamis, 12 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Bian kinerik kalah dengan skor 2-4 usai bertarung sampai extra time Juventus dipaksikan mengakhiri musim tanpa gelar cuara Untuk pertama kalinya sejak 2011-2012 Di seri A, Juve saat ini menempati peringkat keempat di kelas Meliga Italia Dan 2 laga tersisa Juventus sempat punya peluang mengangkat trofi di Biala Super Italia Namun mereka juga kalah dari Inter Milan Sementara itu di Liga Champion Langkah Juve cuma sampai babak 16 besar Paolo Debala dan kawan-kawan disingkirkan oleh Villarreal Kami tak menai satu pun trofi musim ini Kami harus menjaga kemarahan itu untuk musim depan Ketika kami harus kembali juara Ujar pelatih Juventus masih Milano Allegri Penampilannya bagus Tapi kami menurun celang akhir Ada pemain yang tidak vis sepenuhnya Dan melakukan segalanya semampu mereka Ini mengecewakan Tapi kami cuma bisa berterima kasih untuk usaha mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!